Ciyut nyalinya, PKS mintat result dipangkas jadi 10% demi muluskan Anis Ditulis oleh Mpok Desi di Sewor.com Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum Anda berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Ditinggal FBI dan putus cinta dengan Gerindra Membuat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Uring-Uringan Berpikir keras agar mulus maju di pertarungan Pilpres 2024 nanti Nampaknya memajukan Anis jagoan satu-satunya tidak cukup kuat untuk skala nasional Berbeda ketika memajukan Anis di Pilkada DKI Cukup mainkan politik identitas dibantu ayat dan mayat Kemenangan langsung di tangan Kali ini kondisi jauh lebih berat Se-Indonesia Apalagi selama menjabat menjadi gubernur DKI Anis tidak menghasilkan prestasi Hanya daftar korupsi dan warisan persoalan di akhir kepemimpinannya nanti Artinya tidak ada nilai jual seorang Anis Jagoan PKS untuk dipamerkan di skala nasional No tipu-tipu rekam jujak Anis sudah terpempeng abadi di media sosial Tidak heran PKS harus berimprovisasi Dan mulai teriak meminta ambang batas presiden atau presidensial result Harus diperjuangkan dari 25% turun ke 10% Kira-kira begitulah otak berputar PKS yang sudah ciut duluan Menolak lupa beda sekali ketika dulu meserah mengusung Prabowo di Pilpres 2019 Justru di saat itu PKS semangat dengan 20% result Demi memastikan Prabowo bertemu Jokowi Tidak perlu banyak pilihan kandidat Pilpres Pusing kepala BRB memang Karena lain dulu dan lain sekarang PKS Sayangnya dengan tidak ada revisi undang-undang pemilu Kami agak kerepotan Kami PKS berharap presidensial result itu 10% saja Ucap Ketua DPP PKS Mardani Alisera Dalam diskusi virtual Sabtu 8 Mei Dijelaskan pada pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum menyebutkan Pasangan calon atau paslon yang diusulkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik peserta pemilu Yang memenuhi persyaratan perorahan kursi Paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR Atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional Pada pemilu anggota DPR sebelumnya Nah, paham dong kepanikan akut PKS Jika gagal mengenuhi ambang batas Rekam jejak tidak menjanjikan Lalu sejauh ini nampaknya yang membuka hati hanya Demokrat Cocoklah karena Demokrat juga ngebet mengusung AHY Sang putra mahkota kerajaan Hambalang Di sisi lain sekalipun mumet PKS melihat Anies sebagai sosok sangat sempurna Untuk sukses di Pilpres 2024 Dengan sentuhan modifikasi pastinya Berharapnya modal kemarin 7,77% Demokrat Dan 8,21% PKS lumayan lah Seandainya pun jatuh di pila karena gak ngejual Semoga aman mentok di 10% Demi memuluskan Anies lanjut ke Pilpres Ngarepnya sih begitu tampaknya Keseriusan PKS mengurus Anies sudah dirintis dari sekarang Anies sendiri juga diam-diam tapi malu dan mau Sudah memulai safarinya Bukan curi start tetapi curi hati Yang kami inginkan suksesi nanti kontestasi Dan untuk tidak dipilih Ups Berandai Anies AHY sejoli yang lolos diusung Bahkan tanpa malu dan penuh keyakinan PKS pamer strategi Untuk menghadapi Pilpres 2024 Dan sekali lagi cocok Menurut ketua DPP PKS Mardani Alisera Inilah strategi PKS Pertama penokohan Go kill to the max Karena menurut Mardani Masyarakat Indonesia lebih banyak Memperhatikan penokohan Daripada visi misi dari suatu partai Hmm apakah itu sebabnya Beberapa waktu lalu Anies menghilang di Jakarta Tetapi munculnya ikutan panen raya di Cilacap Kedua yaitu narasi Yang menurutnya untuk Pilpres 2024 Harus ada Capres yang menawarkan Narasi yang bagus untuk Indonesia Fiks lagi-lagi cocoklah dengan Anies Yang memang sudah mendunia Jago menata kata Terbukti Dalam 2 menit saja PBB langsung terpana Dan dibuat melayang oleh ide brilian Anies Meski kalau PBB main-main ke Jakarta akan bingung Kok omongan dan kenyataan bak langit dan dasar sumur sih? Ketiga Mardani mengatakan akan memaksimalkan penggunaan teknologi dan big data Untuk pemotaan pemilih pada 2024 mendatang Pemikiran yang terinspirasi dari kemenangan Donald Trump Di Pilpres di Amerika Serikat tahun 2016 Ketika mengalahkan Hillary Clinton Padahal kemenangan Trump yang mengagetkan itu Tidak lepas dari isu telah terjadi kecurangan data Cambridge Analytica Yang kabarnya disewa oleh tim kemenangan Trump Menjalankan praktik peretasan data pribadi Lebih dari 50 juta pengguna Facebook Untuk mencapai tujuan politik Trump Mengalahkan Hillary Clinton ketika itu Terjawab kenapa ambang batas 10% penting Yang diperjuangkan PKS Untuk lolos maju Pilpres Walaupun ngeri-ngeri sedap Mengetahui strategi PKS Demi memenangkan sejoli Anis Ahaya nantinya Tetapi mereka lupa atau berusaha lupa Ini skala nasional Keduanya hanya akan jadi lelucon Dan pilihan untuk tidak dipilih Bertambah belunder PKS konyol Mengatakan penokohan lebih penting Ketimbang misi program partai Misi program partai penting Tetapi dengan tingkat sekolah rata-rata 7 tahun Ambillah SMP Kala 1 Sangat susah mendiskusikan sesuatu yang strategis Yang ada hanya tokoh-tokoh Ucapnya dikutip dari cnnindonesia.com Terbaca di sini peta yang dimainkan adalah Pembodohan Rakyat akan dijijali dengan pencitraan dan narasi ngelantur Jalan itu sudah mulai dirintis Anis Karena waktu yang semakin mepet Perkiraan terhitung Oktober 2022 Anis sudah bukan siapa-siapa Selesai menjadi gubernur DKI alias nganggur Sisa waktu inilah yang gencar digunakan Untuk pencitraan di kampung orang Hingga bela-belain tidur dimakan Apalagi jika bukan demi diusung PKS di Pilpres nanti Anis sadar diri bukan kader partai manapun Kepentingan udang ngumpet di balik bakwan Yang membuat keduanya saling lirik Sama halnya dengan Demokrat Tembus 25% untuk PKS jelas berat Tetapi 10% siapa tahu Meski menurut penulis sih Lebih baik gak usah tahu Karena hanya bikin case terus saja Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Dan kapal selam untuk ganti kerugian 2-1-2 Mark Ditulis oleh Pangjat Ha di sewar.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk membacakan informasi selengkapnya Samara mau mengingatkan untuk jangan lupa subscribe dulu Dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Negeri kita gudangnya humor Banyak ide lelucon dapat diperoleh dari sini Lewat perilaku sebagian masyarakat yang lucu-lucu Contohnya, kita mulai dari yang anjar-anyar saja Peristiwa yang masih baru Belum lama ini kita berduka oleh tenggelamnya kapal selam berisi 50 orang lebih keru Konon, karena kapal itu memang sudah tua Semoga ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Untuk segera memperbarui alutsista-alutsista yang dirasa sudah ketuaan Tak lama setelah itu Entah maksud melucu atau menyindir menteri pertahanan Yang tidak jelas apa kerjanya UAS menggalang dana dari simpatisannya Untuk membeli kapal selam Kapal selam baru untuk mengganti yang sudah tenggelam itu Menurut data dari berbagai sumber Harga 1 unit kapal selam sekitar 1 triliun rupiah lebih Entahlah, apakah UAS kurang mengerti soal angka yang besarnya tidak main-main ini Yang jelas, aktivitas penggalangan dana ini memang tetap berlangsung Hingga dalam waktu yang relatif singkat Terkumpul 1 miliar rupiah lebih Hebat Tak menunggu lama-lama uang itu diserahkan ke pihak TNIAL Namun ditolak Tepat sekali Sebab kalau diterima, apa kata dunia Negara ini akan jadi bahan tertawaan dunia Dan dituding bangkrut karena dianggap tidak mampu lagi membeli kapal selam Kalau UAS cerdas, mestinya dirinya pasti pahamlah Bahwa aksinya itu tidak akan direspon oleh TNIAL Tapi mungkin beliau ini memiliki agenda atau maksud lain dibalik langkah konyol itu Atau dasar dari sononya memang kurang cerdas Ada pula yang beranggapan bahwa donasi membeli kapal selam itu adalah upaya mengalihkan isu dari hingar-bingarnya sorotan terhadap dirinya ketika itu Pada saat itu kasus Paul Zeng memang tengah memanas Zeng dituduh menista agama Islam dengan menghina nabi dan bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai nabi ke-26 Pantas saja orang-orang Islam marah besar dengan statement Zeng yang sangat ugal-ugalan ini Seruan agar orang ini dihukum mati membahana di negeri ini Semua orang unjuk suara keberatan dan tidak bisa terima oleh penistaan yang dilakukan Zeng ini Tapi menjadi sulit untuk menghukumnya sebab dirinya berada di luar negeri, tepatnya di Jerman Banyak pihak mendesak supaya Interpol dilibatkan untuk menangkap dan menyeretnya ke Indonesia Tapi langkah seperti ini juga bukan sederhana Sebab Jerman kabarnya tidak akan memberikan izin ke Interpol untuk membawa Zeng Alasannya di negerinya si Adolf Hitler ini Kasus-kasus yang dianggap menista agama bukan suatu kejahatan serius Lagi pula di negeri sendiri terbit banyak guyonan soal upaya pengerahan Interpol ke Jerman ini Bunyinya menangkap para penista agama yang ada di depan mata sendiri saja malas Tapi kok bersemangat ke luar negeri? Ketika suasana di Indonesia sedang memanas soal Paul Zeng ini Nyaring pula suara-suara supaya tindakan yang sama juga dikenakan terhadap UAS Yang kadung di stigma sebagai penista agama Kristen Beberapa waktu lalu UAS memang kedapatan melakukan penghinaan terhadap salib Yang bagi iman Kristen sesuatu yang agung dan mulia Salib itu lambang pengorbanan Kristus Yesus demi keselamatan umat manusia Namun oleh UAS salib itu tempatnya jen kafir Sadis memang UAS ini Tetapi apa hendak dikata Dan di tengah emosinya sekelompok orang agar Paul Zeng dan UAS dihukum karena menista agama UAS mengumumkan aksi penggalangan dana Untuk membeli sebuah kapal selam untuk disumbangkan ke TNIAL Sejenak perhatian pun teralihkan Orang-orang yang tadinya menyuarakan supaya yang bersangkutan diseret ke pengadilan Bersama Yahya Waloni dan lain-lain Kini berganti haluan menjadi hanya mengolok-olok soal aksi penggalangan dana itu Tapi bagaimanapun juga kita perlu mengacungkan jempol Sebab hanya dalam beberapa hari sudah terkumpul uang 1 miliar rupiah lebih Pertanyaannya setelah ini ditolak oleh TNIAL bagaimana nasib uang itu Sebenarnya banyak saran supaya uang itu disumbangkan saja kepada keluarga para kru kapal selam yang menjadi korban Reda berita soal penggalangan dana kapal selam oleh UAS Muncul pula berita lain yang sangat miris dan memprihatinkan Itu tentang sejumlah minimarket berlogo 212 Mart Disebut-sebut mengalami kebangkrutan Lama UAS mau tidak mau diseret pula di pusaran ini Sebab dirinya menjadi salah satu toko yang mensupport dibukanya toko-toko bermerek 212 Mart ini Di berbagai daerah Yang menjadi masalah adalah karena sejumlah uang yang didonasikan masyarakat pun dikhawatirkan ikut-ikutan raib Dibawa kabur oleh oknum pengelolanya Jumlah dana itu pun bukannya sedikit, miliaran rupiah Dan pihak-pihak yang merasa punya andir atas uang operasional toko 212 Mart yang kolaps itu Kini menuntut supaya dana mereka dikembalikan Hingga tulisan ini dipublis Belum ada kabar jelas tentang bagaimana sebenarnya duduk perkara atas dana-dana itu Bagaimana pula wujud pertanggung jawaban oknum-oknum yang dulu menggagas Dan menjamin dana para donator tersebut Dari beberapa berita Oknum-oknum itu cuma diam seribu bahasa Dan seperti tabiat lama sibuk mengeles kesana kemari Bahkan konon ada oknum yang dengan ringan mengatakan Bahwa uang itu bisa saja raib Tetapi pahalanya tidak hilang Muat Dalam hal ini penulis cuma bisa sumbang saran Bagaimana kalau donasi pembelian kapal selam itu Digunakan saja untuk mengganti uang para donator 212 Mart yang bangkrut itu Atau kalau dana pembelian kapal selam itu sudah dialihkan untuk kebutuhan lain Mungkin ada baiknya uas kembali melakukan aksi penggalangan dana Guna menggalangi kerugian donator 212 Mart Termasuk membayarkan gaji karyawan yang tertunggak selama beberapa bulan Bagaimana menurut para jurnalister Silahkan untuk tulis opini anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax